Berita terkini datang dari aktris cantik Ranti Maria. Ranti Maria terbilang cukup aktif dan sering membagikan konten menarik melalui akun media sosial miliknya. Namun sayang seribu sayang, tak jarang jari pedas netizen justru meninggalkan komentar nunggir dan julid. Aktris 23 tahun ini kerap mendapatkan komentar miring dari netizen terkait penampilan sederhananya saat di rumah. Hal ini agaknya juga disadari oleh sang kekasih, Rain Wijaya. Ia lantas memberikan reaksi kalem namun tetap menohok saat pasang badan untuk kekasih tercintanya. Rain membenarkan jika dirinya dan Ranti Maria adalah tipe pasangan yang senang tampil apa adanya terlebih saat di rumah. Bahkan menurutnya justru akan terlihat aneh apabila berdandan yang berlebihan ketika berada di dunian sendiri. Aku dan Ranti orang yang simple banget, jadi kita dress up kalau memang ada acara tertentu aja, kata Rain Wijaya kepada rekan media di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, belum lama ini. Jadi kalau ada netizen yang melihat Ranti tidak make up di rumah atau apa, memang agak aneh kalau di rumah make up atau full dress tegasnya. Rain menilai jika setiap orang memang memiliki cara masing-masing dalam berkenampilan di rumah. Masing-masing kan punya cara mereka sendiri, sambungnya. Tengganti demikian Rain Bach tak ingin ambil pusing dengan omongan dan pemikiran orang lain tentangnya. Aktor tampan tersebut hanya menegaskan terkait gaya berpakaiannya yang memang lebih sering mengarah pada kenyamanan. Mungkin orang Indonesia lihat sosok artis itu harus full dress up. Bebas sih mereka nilai seperti apa ini gaya kita, nyamannya kita, kita senang sekali. Kalau memang kalian nggak suka ya maaf ujarnya. Rain Wijaya tak memungkiri jika beragam komentar tersebut mempengaruhi perasaan sang kekasih. Sebagai kekasihnya ia berusaha untuk memberikan semangat dan menjaga hati kekasih tercintanya tersebut, aku selalu semangatin Ranti, biabat mood itu pasti. Apalagi komen jelek nggak cuma dari satu orang, nggak merasa terganggu itu tidak mungkin, tandasnya. Namun dibalik perasaan kecewanya karena komentar pedas dari netizen, Ranti Maria rupanya tengah berbahagia karena dilamar oleh kekasihnya Rain Wijaya. Dilamar sang kekasih, Ranti Maria akui sosok Rain Wijaya adalah jawaban dari doanya. Diketahui, Ranti Maria baru-baru ini dilamar oleh sang kekasih Rain Wijaya. Artis peran ini pun mengaku, sosok Rain Wijaya adalah jawaban atas doa-doanya. Aktris cantik ini mengatakan, meminta jodoh secara spesifik. Diakui Ranti, dia mendapatkan saran dari Hana Saraswati agar Ranti Maria berdoa meminta jodoh secara spesifik. Selama ini kan kayak berdoanya, Tuhan tolong ketemu sama pasangan yang terbaik, kata Ranti Maria seperti dikutuk dari YouTube Melanie Ricardo. Tapi misalkan Tuhan kasih, misalkan aku nggak minta detail kayaknya aku mungkin nggak sadar. Akhirnya aku merasa oke deh coba deh kali ini, aku berdoa minta sama Tuhan, lumayan detail indahnya. Beberapa minggu setelah berdoa, tiba-tiba salah satu sahabatnya, Aktris Sarah Kiel mengatakan ingin memperkenalkan Ranti Maria dengan calon jodohnya. Kak aku punya calon jodoh buat kamu, ha tumben banget. Biasanya, kak aku mau menalin kamu kenang Ranti Maria yang mengingat bagaimana antusias dan yakinya Sarah saat itu bahwa Ranti pasti berjodoh. Dari pertemuan pertamanya dengan Raih, Ranti Maria mengaku belum ada rasa ketertarikan. Tapi seiring berjalannya waktu, Ranti Maria mulai merasa yakin bahwa Raih adalah jawaban dari doa-doanya. Hal-hal yang aku nggak kepikiran, tiba-tiba aku merasa ini nih kayaknya orangnya, jadi yaudah, lanjutnya. Proses untuk akhirnya mereka sampai ke titik saat ini juga diakui Ranti tidak memakan waktu lama. Kita sama-sama tujuannya mau serius, sebenarnya dengan kita lebih intens, ibaratnya pacaran bikin kita lebih cepat kenal satu sama lain ujar pemain putri untuk pangeran itu. Kalau zaman dulu kan mau pelayun hard to get, udah enggak. Kita mau serius, kalau cocok ayo, kalau enggak yaudah, tuturnya. Mengenai doa spesifik yang dia minta pada Tuhan, Ranti Maria juga mengungkap seperti apa permintaannya saat itu. Seiman pasti, kalau untuk ganteng, sebenarnya aku bilangnya Tuhan good looking aja, aku nggak minta harus ganteng banget kayak Leonardo DiCaprio, kata Rantu Maria. Pinter, rajin, maksudnya pekerja keras juga, bukan males-malesan, suka olahraga, peduli sama kesehatan, family man, lanjutnya. Selain itu, Rantu ternyata tak meminta pria kaya untuk menjadi jodohnya, melainkan pria yang pintar mengatur keuangannya. Pinter ngatur keuangan, aku enggak minta harus kaya, karena menurut aku, kaya kalau dia enggak pintar ngatur keuangan, bisa hilang kapan aja, kata Rantu Maria. Rantu Maria diketahui telah dilamar kekasihnya Raih Wijaya yang juga merupakan aktor tanah air pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 di pinggir pantai Bali.